Oke teman-teman semuanya, kali ini aku akan berbagi tips mengetahui permasalah mesin cuci yang mati total Jadi kalau kalian mati total mesin cucinya, saya akan kasih tips mengetahui dimana kerusakannya Oke, maka simak video ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman Kali ini kita kedapatan mesin cuci yang model TS851CR Nah, apabila coknya kita on kan, tidak ada respon sama sekali Nah, peraduganya bisa jadi listriknya tidak masuk ke PCB karena ada kabel yang putus atau ada kerusakan di komputernya Akibat coknya selalu on, makanya kalau mesin cuci tidak dipakai, disarankan coknya dicabut Nah, disini kalian bisa buka dua bot di belakang, setelah itu diangkat Kalian akan melihat, cek dulu kabel listriknya Kabel listriknya itu ada kabel biru dan coklat Ini posisi kita cok ya, hati-hati saat megang listriknya Biru dan coklat Oke, saat itu kita lihat saat ini, maksud saya tidak ada kabel yang tergigit tikus Bisa kalian buka nanti dua baut disini penyangganya Ini sudah sekebetulan saya buka luan Tinggal kalian geser ke kiri Ya, kalian angkat gini Kalian akan melihat satu unit PCB modul Ini modul komputernya teman-teman Ini nomor 4-nya Jadi, cara mengetahui kabel listriknya ini kan banyak Kalian tinggal lihat aja di kabel belakangnya ini Ini kan kabel biru sama coklat Kalian tinggal cari kabel biru sama coklat Biasanya simbol listrik itu merah sama biru nih Biru, coklat Tapi jangan silap, birunya bisa jadi yang ini Maka kita akan pasang multitester untuk kita mengetahui berapa tegangan yang masuk Aku menggunakan multitester digital ini ya teman-teman Ya, mari kita ukur Jadi, sebelum mengukur saya matikan dulu Saya mau cok langsung di kabel biru Nah, sama coklat yang ini Dia tegangan listrik itu harus ada di atas 200 ya teman-teman Nah, karena saya sudah hafal Jadi, saya kasih tau lah sama kalian untuk kabel listriknya Perhatikan nanti kalau misalnya nggak ada di sini Kalian cek di biru yang situ Kita on-kan Kita hidupkan multitester kita di VOL AC Nah, ada tegangannya 200 di atas 200 V Tapi setelah kita tekan Tombol Nah, tidak ada respon Berarti mengarah di kerusakan modulnya Kalau misalnya Kabel ini Kita colok Apakah ada tegangan? Oh, ada juga teman-teman Ada juga ya Jadi, biru sama ini pun sama Intinya, kalau salah satu nggak ada Coba di sini Di sini nggak ada Tapi kalau kedua-duanya ada Berarti kabelnya di dalam Dia diparalelkan yang birunya Nah, jadi kesimpulannya Listriknya kan masuk Berarti dari modul ini yang nggak bekerja Setelah saya mati Kita matikan dulu Saya perhatikan ada IC yang terbakar tuh Di kaki Nomor berapa nih? Nah, itu agak gosong Di IC 30-nya itu Nah, yang ininya agak gosong ya teman-teman Jadi, kerusakannya di komputer ini Ya, perbaikannya bisa ganti IC Atau ganti modulnya satu set Jadi, di video ini aku hanya ngasih trik Bagaimana meriksanya untuk teknisi pemula Tentukan arah kabel Tapi, kalau tegangan yang nggak masuk Berarti ada kabel koneksi yang terputus Digitikus, oke? Semoga video ini bermanfaat Tinggal kita rapikan aja Setelah kalian sudah tahu Bagaimana mengetahui kerusakan Mesin cuci yang mati total Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian ya teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Good job Terima kasih